Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Dian Ayu Gimana kabar semua teman-teman? Makasih udah klik video aku ini Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat dan yang lagi sakit semoga cepat disembuhkan Amin, amin, ya Allah Di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial yang fresh yang bisa kita pakai di bulan puasa ini supaya kalian bisa tetap semangat bisa tetap seger walaupun kita sedang berpuasa kita langsung aja ke videonya yang pertama ini muka aku bersih aku habis mandi, habis cuci muka belum pakai apapun jadi berasa kayak kering-kering gitu ya teman-teman jadi kalau untuk makeup yang supaya muka kita tuh seger gitu ya meskipun di bulan Ramadan ini kita pertama-tama harus menggunakan pelembab yang cocok di kulit muka kita disini aku memakai dari Kristalur Supreme Advanced Hydra Gel dari Wardah ini udah pernah aku aku sering banget ngobrolin bahas tentang si pelembab ini dia tuh teksturnya sangat amat ringan dan emang apa ya gak lengket gitu jadi bikin fresh sih dan dia hasil akhirnya itu gak lengket bikin kulit tuh halus gitu jadi untuk tutorial kali ini aku mau pakai dia sebagai base makeup aku base layer pertama buat nyiapin biar kulit muka aku tuh terasa ringan dan segar bagaimana yang lagi berpuasa udah bolong berapa masih semangat puasanya ayo kita harus semangat bulan Ramadan tahun ini jangan mau kalah sama diri kita sendiri kita harus semangat ibadahnya dan semangat nonton video aku berikutnya aku mau pakai foundation karena aku tuh penyuka foundation ya teman-teman untuk bikin makeup look itu kayaknya aku gak bisa lepas dari foundation kalaupun pakai BB cushion pasti aku ada campurin sedikit foundationnya gitu emang sesuka itu aku sama foundation ya namanya juga makeup artist tukang ngaduk foundation kan oke di hari ini aku mau pakai dari Pixi UV Whitening for beauty benefits ini juga dia tuh teksturnya ringan gimana jadi dia tuh adalah stay last serum foundation ini kok aku akan pakai beauty blender aku yang ini ini di tap-tap aja ya teman-teman jangan ditarik supaya dia coveragenya tuh bagus kita ngobrol-ngobrol yuk kayaknya kalau jaman sekarang orang kayak lebih seneng nonton video-video di tiktok gak sih kayak video tutorial tuh yang video-video cepet di tiktok gitu emang sih seru gitu ya kita kayak ngeliat transisi secepat itu kan before after makeupnya gitu ya kalau untuk hiburan sih oke tapi kalau untuk kalau buat aku pribadi ya kalau untuk belajar untuk dapetin oh ternyata cara pakai in foundation atau eyeshadow tuh seperti itu ya itu kalau dari tiktok sih menurut aku kurang bisa ya kayak lebih kalau aku lebih tetap untuk cari ilmu di cari ilmu di youtube sih oke untuk foundationnya udah selesai untuk alas makeupnya udah selesai ini cukup ringan ya gak terlalu tebel yang penting dia menyamaratakan warna kulit aku yang berikutnya aku mau pakai concealer untuk under eye aku ini sedikit aja ini aku akan pakai dari wah ini udah udah produk old school banget sih guys cuman gak apa-apa aku masih suka kok ini dari Maybelline fit me concealer nomor 25 medium I love using concealer sejujurnya teman-teman aku tuh udah ups jatuh udah paling jarang banget yang namanya makeupan sejak pandemi itu ya dan itu oh Allah dalam setahun dalam dua tahun itu aku bisa dihitung ya karena mau makeupan buat apaan juga gitu kan acara-acara gak ada kawinan-kawinan gak ada agak kayak ngerasa ya Allah gini amat ya hidup kayak sedih gitu tapi yang merasa seperti itu kayaknya gak bukan gue doang ya kayak seluruh dunia tuh kaget shock dan bingung gitu dengan pandemi ini kayak gitu kayak gak sesesai-sesai lah ya kan ini udah tahun kedua dan Alhamdulillah udah mudah-mudahan terus-terusan kayak gini ya kayak udah aja lah jangan ada lagi yang sakit-sakit gitu aku tuh kemarin sempet kena Alhamdulillah ala kulihal kena yang Omikron kemarin bulan Februari berdua sama suami kena dari mana ya suami aku kan penerbang ya dari pulang terbang itu sih akhirnya kita apa ya setilanya aku sampe lupa sih karantina berdua aja kita di rumah berdua literally berdua dengan bareng kucing-kucing kita dan dan Alhamdulillah kucing aku yang si Willow sama Syirah gak ketularan Alhamdulillah cuman ada waktu itu namanya kita rescue masih kecil namanya ketan warnanya hitam dia namanya ketan hitam gue gak tau sih dia ketularan kita atau gimana cuman abis dari kita covid itu dia menghilang dan tidak pulang kembali sebelum menghilang pun dia tuh muntah-muntah sama mencret dulu gitu ya Allah kasihan sih aku sedih ketan dan dia gak pulang lagi oke untuk concealer-nya udah selesai sekarang aku mau pake cream blush on aku suka pake cream blush on apapun itu merknya dan hari ini aku mau pake dari favoritnya para makeup artist yaitu apa sih ini merknya gue lupa oh Javra yang cashmere peach ini warna paling gak pernah gagal 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 pake si dia lagi yang bagian mana ya mana aja deh senyum terus di tap 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 kasih sedikit di tengah biar lucu sekarang kita akan nge-set muka kita pake loose powder dan loose powder-nya untuk hari ini aku akan pake dari vocal lure yang flawless setting powder ini juga bagus dia teksturnya tuh lembut banget pertama di under eye dulu ya guys biar gak creasing under eye aku sekarang aku under eye-nya yang berkeriput sekali aku lebih suka bikin muka aku made terus kemudian nanti terakhir-terakhir baru dikasih highlight gitu supaya ada efek glowing-nya gitu sekarang aku mau nge-set sedikit pake bedak padet tapi aku mau ambil kuas aku dulu kuas dimana kamu kuas ini dia perkuasan aku udah punya ini lama banget kesayangan kotor dimalukan untuk bedak padat aku mau pake dari instaperfect wardah ini yang nomor 12 tapi dia udah dia pecah waktu itu jadi gue harus pake kuas sayang banget padahal ini nomor 12 tuh nomor aku banget tuh pecah guys sedikit-sedikit aja teman-teman kalian bisa pake bedak padat apa aja yang kalian punya gak harus pake ini pokoknya manfaatin semaksimal mungkin alat makeup yang kalian punya kalo pake kuas pastiin kalian nyisirinnya ke bawah atau gak sambil di tap-tap begini karena ini tuh mengikuti arah tumbuh bulur-bulur di muka kita oke bikin aja kan cukup begini aja udah aku mau pake highlighter highlighternya ini juga udah lama banget ini masih ada dari beauty creations yang angel glow yang lagi kalian bisa pake produk apa aja yang kalian punya bahkan pake eyeshadow hidupun juga bisa masih banyak habis-habis guys emang gak kadar luar saka ya gak tau ya pokoknya gue habis ini langsung bersihin muka aja sini ya angel creation ini eh beauty creation ini ada adalah highlight yang hits pada masanya aku paling suka pake emang disini sama di hidung garis hidung gitu terus sedikit disini jangan lupa kalo kalian abis ngambil tuh di tap-tap gini ya biar gak terlalu banyak gak ngeblok di muka kalian sekarang aku mau ngalis ya teman-teman alis aku dari jaman dulu sampe sekarang masih tetap setia dengan wardah yang udah hancur tempatnya ini tapi dia masih ada wardah yang favorit aku juga aplikatornya pake yang bawaan dari dia aja sisir aja ke atas gini biar alisnya ada lebih sedikit niat gitu ya aku mau dikasih brow mascara dari instaperfect profesional 3d brow mascara oke berikutnya kita main mata ya mata-mata untuk matanya kita kan mau bikin tampilan yang fresh gitu ya aku udah ngeluarin 2 wardah ini jadi nanti aku mau liat kira-kira aku mau pake yang mana gitu aku mau pake pelembab pelembab dulu mau aku apply di daerah mata supaya lebih nempel apply di seluruh ini buat warna base ya guys temen-temen kemudian aku akan menimpa bagian tengah matanya tuh dengan warna yang sedikit peach peach color gitu aku mau pake warna yang dari eyeshadow palette yang 01 dari wardah yang eksklusif palette yang sunset brown tap 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 wah memang dia lebih keluar dibanding instaperfect ini jauh lebih keluar ya guys kemudian mau pake yang warna kedua nih dari kiri di di sudut mata di dalam tuh kan terus aku mau pake dia paling ujung sini buat bawah mata tarik dari luar sampai tengah aja nice aku mau ambil warna dari dia yang instaperfect kedua dari kiri ya temen temen ini dia bagus shimmer nya bagus peach color juga bagus jauh lebih keluar yang eksklusif palette ya kemudian buat lucu-lucuan aku mau nambahin lagi deh kayaknya glitter glitter sparkling sparkling shiny di inner corner mata aku tunggu ya ini dia aku mau pake dari holika holika udah kering gak bisa dipake ya sedih sekarang aku mau bikin eyeliner tipis-tipis dari eyeshadow kuas ini kuasnya dikasih moisturizer kita pake yang warna matte warna coklat oke aku udah tadi ngelentik apa ngecepin bulu mata sama pake mascara off camera sekarang mau pake tambahan sedikit blush on aku pake dari warda exclusive blush on kenapa ya hari ini selalu banyak banget warda tapi memang dia bagus sih warnanya bagus yang nomor 02 yang coral peach next I'm going to wear lipsticknya dear me beauty yang feliz terus aku mau timpa pake kesukaan aku juga blp yang lip glaze oke teman-teman inilah hasil makeupnya cukup simple ya gak terlalu ribet kan dan ini aku hasilnya suka banget sih apalagi udah dikasih soft lens gitu ya aku sengaja pake soft lensnya tuh di akhir video karena memang belakangan ini mata aku tuh sering alergi gitu jadi aku jarang pake soft lens ini dia makeupnya makeupnya fresh dia glowing tapi gak yang berbinyak gitu tetep tadi aku base-nya tuh seperti biasa made finish tapi tinggal dikasih glowing-glowing dengan highlight di terakhir-terakhirnya kayak di pipi sini di hidung ini juga aku harap teman-teman suka dengan video aku ini semoga bermanfaat kita akan ketemu lagi di video aku selanjutnya dadah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati